Sambil berpikir, Feng Wuchen tiba di tingkat kedua. Beidou Yan dan yang lainnya sedang berkultivasi di tingkat kedua. Pemimpin aliansi, merasakan kemunculan Feng Wuchen, semua orang terbangun dari kultivasi mereka. Kakak Feng, kenapa kamu ada di sini? Ling Xiao bertanya. Izinkan saya memberi tahu semua orang kabar baik. Tingkat kelima juga memiliki waktu kultivasi lima kali lipat. Saya telah menyiapkan susunan yang sama di tingkat kelima sesuai dengan susunan di tingkat ketujuh. Setiap orang dapat naik ke tingkat kelima untuk berkultivasi sekarang, kata Feng Wuchen sambil tersenyum. Lima kali waktu budidaya, semua orang memandang Feng Wuchen dengan kaget. Tingkat ketujuh terlalu kecil. Bahkan jika kita berkultivasi secara bergiliran, akan sulit untuk memperkuat kuil Dewa Naga, jadi saya membuat ruang yang lebih besar, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Huan yang bertanya dengan penuh semangat, pemimpin aliansi, apakah yang kamu katakan itu benar? Tentu saja, Feng Wuchen mengangguk. Itu hebat, ini memiliki waktu budidaya lima kali lipat seperti tingkat ketujuh. Kultivasi kita pasti akan maju pesat, Lin Yu berkata dengan penuh semangat. Kita akan segera bisa menerobos ke alam Raja Surgawi, kata Ye Tianwei sambil tersenyum. Saya tahu kakak Feng akan mampu melakukannya, kata Ling Xiao Xiao sambil tersenyum manis. Ayah? Ibu, ayo kita naik ke tingkat kelima bersama-sama. Feng Wuchen memandang Feng Zhengqiang dan Xiao Qingqing dan berkata sambil tersenyum. Chenner luar biasa, Xiao Qingqing memuji. Feng Wuchen melambaikan tangannya, dan ratusan orang tiba di tingkat kelima dalam sekejap mata. Level kelima tidak berbeda dengan sebelumnya. Masih ada badan energi murni, tetapi waktu budidayanya lima kali lipat. Tingkat kelima memiliki energi murni. Ditambah dengan pil obat dan harta surga dan bumi, itu pasti akan meningkatkan budidaya Anda secara signifikan dalam waktu singkat. Belum lagi menerobos ke alam Raja Surgawi, menerobos ke Raja Surgawi alam bukanlah hal yang mustahil, kata Feng Wuchen sambil tersenyum. Menerobos ke alam Raja Surgawi. Semua orang bersemangat hanya dengan memikirkannya. Dengan kecepatan kultivasi kita, kita pasti bisa menerobos ke alam Raja Surgawi dalam waktu setengah tahun. Kaisar Naga berkata dengan penuh semangat. Dia tidak sabar untuk segera berkultivasi. Itu benar. Kami akan segera menyusul saudara Feng. Ling Xiao menganggup penuh semangat. Lima kali waktu kultivasi sudah cukup untuk meningkatkan budidaya Ling Xiao-Xiao dan yang lainnya. Tidak akan lama lagi kekuatan kuil naga akan tumbuh. Manfaatkan waktu yang Anda miliki sekarang untuk berkultivasi dengan baik dan segera tingkatkan basis kultivasi Anda. Masih banyak hal yang saya memerlukan bantuan Anda, kata Feng Wuchen sambil tersenyum. Ya, aliansi master. Semua orang berteriak kegirangan. Terima kasih, ketua aliansi. Yun Yuzi dan yang lainnya mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Senior Yun Yuzi terlalu sopan. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, Baiklah, semuanya teruslah berkultivasi. Saya masih memiliki urusan lain yang harus diselesaikan, jadi saya tidak akan mengganggu kultivasi Anda lagi. Chen Er, kamu harus berhati-hati. Desak Feng Zheng Kiong. Dia diam-diam mengkhawatirkan keselamatan Feng Wuchen. Ayah, jangan khawatir. Aku akan baik-baik saja. Feng Wuchen tersenyum dan menatap Feng Zheng Xiong dengan pandangan meyakinkan. Sambil berpikir, Feng Wuchen keluar dari Pagoda Sembilan Kosmos. Ngi Han Feng. Begitu Feng Wuchen muncul di alun-alun, dia segera memanggil 18 Kaisar Langit, Ngi Han Feng. Tuan, tolong beritahu saya. Ngi Han Feng muncul dalam sekejap dan berlutut dengan hormat. Tidak perlu terlalu sopan. Bangunlah, menurutmu orang seperti apa yang paling bisa diandalkan? Feng Wuchen bertanya sambil menatap Ngi Han Feng. Mendengar ini, Ngi Han Feng tercengang pada awalnya. Dia memandang Feng Wuchen dengan kaget dan kemudian berkata dengan hormat, Orang yang putus asa adalah yang paling bisa diandalkan. Kita hanya perlu memberi mereka harapan. Dalam keputus asaan, Feng Wuchen sedikit mengernyit. Setelah berpikir sejenak, Feng Wuchen berkata, Ada yang harus kamu lakukan. Tuan, tolong bicara, kata Ngi Han Feng dengan hormat. Feng Wuchen memberi isyarat agar Ngi Han Feng mendekat. Feng Wuchen berbisik di telinganya. Ya, bawahan ini mengerti. Ngi Han Feng berkata dengan hormat dan kemudian menghilang dalam sekejap. Bibir Feng Wuchen membentuk senyuman misterius dan dia menghilang dalam sekejap. Ketika Feng Wuchen muncul lagi, dia sudah berada di paviliun bayangan langit. Pembangunan istana paviliun bayangan langit akan segera selesai. Ying Hun dan puluhan pembunuh telah pindah. Aula utama yang baru tetap megah seperti biasanya. Tuan paviliun jiwa bayangan, Feng Wuchen memasuki aula. Tuan muda, Ying Hun membungkuk hormat. Di paviliun bayangan langit, kau adalah pemimpin paviliun dan aku adalah pembunuh peringkat emas. Tidak perlu membungkuk, Feng Wuchen tersenyum. Dengan kekuatan Feng Wuchen saat ini, dia sudah bisa dipromosikan menjadi pembunuh peringkat atas. Tuan muda, silakan duduk. Ying Hun memberi isyarat agar Feng Wuchen duduk. Tuan paviliun, ada sesuatu yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Kata Feng Wuchen. Tuan muda, tolong bicara. Ying Hun mengangguk. Feng Wuchen bertanya, berapa banyak yang kamu ketahui tentang makhluk spiritual? Apa hubungan antara makhluk spiritual dan longzun? Binatang spiritual. Ying Hun memandang Feng Wuchen dengan heran dan bertanya, Tuan muda, apakah Anda pernah ke makam surgawi? Ya, saya baru saja kembali dari makam surgawi dan bertemu dengan dua orang dari makhluk spiritual. Yang satu bernama Men Feng dan yang lainnya bernama Mensan. Kedua budidaya mereka sangat tinggi. Kata Feng Wuchen. Ying Hun berkata, orang tua tidak tahu banyak. Dia hanya tahu bahwa makhluk spiritual adalah ras yang kuat. Bahkan yang mulia surgawi harus menghormati mereka. Mereka jarang berhubungan dengan alam surgawi. Dewa naga tertinggi adalah satu-satunya teman mereka. Hanya teman, Feng Wuchen terkejut. Saat itu, Tuan muda dewa naga menyelamatkan Tuan muda dari binatang spiritual. Itu sebabnya dia berteman dengan binatang spiritual. Binatang spiritual menganggap Tuan muda dewa naga sebagai teman yang terhormat. Sang Patriark juga sangat sopan kepada Tuan muda naga ya Tuhan. Selain itu, hanya Tuan muda dewa naga yang bisa memasuki wilayah binatang spiritual. Jawab Ying Hun. Feng Wuchen mengerutkan kening dan bertanya dengan bingung, karena dia adalah teman terhormat, mengapa Longzun menyegel ingatan makhluk spiritual? Pak Tua juga tidak tahu. Namun, Tuan muda dewa naga sudah lama tidak pergi ke makhluk spiritual. Ying Hun menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Longzun menyegel ingatan makhluk spiritual. Sesuatu yang dia tidak sanggup mengingatnya pasti telah terjadi. Terlebih lagi, itu adalah sesuatu yang dia tidak berani hadapi. Feng Wuchen menebak. Mungkin, Ying Hun tersenyum tipis dan berkata, Tuan muda sepertinya sangat tertarik dengan kenangan kehidupan masa lalunya. Feng Wuchen mengangkat bahu dan tersenyum. Tentu saja, saya tertarik pada hal-hal yang tidak saya ketahui. Semua orang penasaran. Sepertinya aku harus menunggu ingatan Longzun terbangun sepenuhnya sebelum aku bisa membuka segelnya, pikir Feng Wuchen. Jika Tuan muda ingin tahu, Anda bisa pergi dan mencari seseorang. Dia harusnya tahu. Ying Hun tersenyum dan memandang Feng Wuchen. Siapa? Feng Wuchen bertanya. Jurang kuno. Ying Hun mengelus jenggotnya dan tersenyum. Ancient Abyss adalah murid Tuan muda dewa naga. Dia tahu lebih banyak tentang Tuan muda dewa naga daripada dewa naga. Jurang kuno. Feng Wuchen ingat bahwa Jurang kuno adalah murid besar Longsun. Murid lainnya adalah Peri Yuyan. Sudah waktunya untuk bertemu dengan Jurang kuno. Saya ingin tahu mengapa mereka mengkhianati Longsun. Feng Wuchen mengerutkan kening. 1442. Wilayah Kematian. Lima sosok muncul dalam sekejap, dipimpin oleh Kaisar Surgawi Abadi dan empat Kaisar Surgawi lainnya. Kaisar Surgawi Abadi, gunung di depan adalah gunung leluhur mayat. Salah satu dari mereka berkata dengan hormat. Kaisar Surgawi Abadi memandangi gunung megah di depannya dan istana di atasnya. Dia bisa merasakan aura yang menakutkan. Kaisar Surgawi tingkat menengah. Apakah hanya ada Kaisar Mayat? Kaisar Surgawi Abadi mengerutkan kening ketika dia merasa bahwa budidaya Kaisar Mayat terlalu lemah. Kaisar Surgawi Abadi merasakan aura seseorang di istana megah. Itu adalah mayat Kaisar. Salah satu Kaisar Surgawi berkata dengan hormat, istana jiwa mayat selalu hanya memiliki Kaisar Mayat. Mereka berlima terbang di atas Kors Sol Palace. Kemunculan Kaisar Surgawi Abadi dan empat orang lainnya menyebabkan segerombolan besar serangga hitam muncul di sekitar alun-alun yang sepi. Sungguh pemandangan yang menakutkan untuk dilihat. Kaisar Surgawi Abadi, berhati-hatilah. Ini adalah cacing Kaisar Mayat. Salah satu dari mereka memperingatkan dengan ketakutan. Terlalu banyak cacing. Kaisar Surgawi lainnya tercengang ketika keringat dingin muncul di punggungnya. Banyaknya cacing membuat kulit kepala terasa kesemutan. Mayat Kaisar, bisakah kamu menunjukkan dirimu? Kaisar Surgawi Abadi bertanya dengan sopan. Karena itu adalah undangan, dia harus menurunkan statusnya. Saya tidak melihat tamu apapun hari ini. Silakan pergi. Suara dingin terdengar di istana yang sepi. Kedengarannya arogan karena menolak undangan tersebut tanpa ragu-ragu. Mayat Kaisar tidak menunjukkan rasa takut bahkan di hadapan Kaisar Langit Agung. Tidak masuk akal, Kaisar Surgawi tingkat menengah berani menjadi begitu sombong dan mengabaikan Kaisar Surgawi Abadi. Salah satu Kaisar Surgawi berkata dengan dingin ketika matanya bersinar dengan keganasan. Ah! Tetapi ketika kata-kata pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi tingkat menengah ini jatuh, dia tiba-tiba berteriak dengan sedih. Dalam sekejap mata, serangga bangkai yang padat merangkak keluar dari tujuh lubangnya. Pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi tingkat menengah berubah menjadi tumpukan tulang putih di tempat. Saat tulang putih itu jatuh, perlahan berubah menjadi abu dan menghilang. Dalam sekejap mata, Kaisar Surgawi tingkat menengah berubah menjadi abu. Seberapa mengerikankah hal itu? Meneguk. Kaisar Surgawi Abadi dan tiga Kaisar Surgawi lainnya tidak bisa menahan diri untuk menelan seteguk air liur. Ketiga Kaisar Surgawi gemetar ketakutan. Mayat, serangga mayat, seorang Kaisar Langit berteriak ketakutan. Dia sangat takut hingga dia berkeringat dingin. Kaisar Surgawi tingkat menengah tidak bisa mengalahkan serangga mayat. Kaisar Langit lainnya berkata dengan ketakutan. Wajahnya sangat pucat, dan jiwanya ketakutan keluar dari tubuhnya. Mengerikan sekali. Aku bahkan tidak tahu kapan cacing mayat memasuki tubuhnya. Dia adalah seorang Kaisar Surgawi pertengahan, tapi dia tidak bisa menahan kekuatan melahap cacing mayat. Dia tidak sederhana. Kaisar Surgawi Abadi mengerutkan kening. Sebagai pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi, dia sebenarnya tidak mampu menahan satu pukulan pun di depan Korsbak. Dapat dilihat bahwa Korsbak juga cukup menakutkan. Ini istanaku. Aku bisa melakukan apapun yang aku mau. Jika kamu tidak pergi, kamu akan berakhir seperti dia. Suara dingin Kaisar mayat terdengar. Mayat Kaisar memang sombong, tapi dia punya hak untuk menjadi sombong. Bahkan jika Kaisar Langit Agung, Kaisar Langit Abadi, ada di sini, Kaisar mayat tidak akan memberinya wajah apapun. Pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi berkata dengan suara rendah, pastikan untuk tidak memprovokasi mayat penguasa. Jika tidak, kamu bahkan tidak akan tahu bagaimana kamu mati. Tak seorang pun di wilayah kematian yang berani memprovokasi Kaisar mayat. Bahkan Kaisar Kematian Surgawi pun harus mewaspadainya. Cacing mayat Kaisar mayat sangat menakutkan. Mereka bisa membunuh tanpa meninggalkan jejak. Dilihat dari jumlah cacing mayat yang mengerikan, tidak ada yang berani memprovokasi Kaisar mayat. Jika mereka memprovokasi mayat Kaisar, mereka bahkan tidak akan tahu bagaimana mereka mati. Tidak mengherankan jika istana jiwa mayat hanya memiliki Kaisar mayat. Siapa yang berani tinggal di istana jiwa mayat dengan cacing mayat yang begitu menakutkan. Mereka bahkan tidak tahu bagaimana mereka mati hari itu. Kaisar Surgawi Abadi mengerutkan kening dan berkata, Kaisar ini adalah Kaisar Surgawi Abadi. Hari ini, Tetua Agung memerintahkan saya untuk mengundang Kaisar mayat ke istana Surgawi. Kaisar Surgawi Abadi yang baru. Seorang pria berjubah hitam keluar dari istana dan cacing mayat mundur. Pendatang baru adalah mayat Kaisar. Dia mengenakan jubah brokat hitam dan wajahnya yang mempesona terlihat dingin dan sombong. Dia memberikan perasaan yang tak terduga. Mengangkat kepalanya untuk melihat Kaisar Surgawi Abadi, Kaisar mayat tersenyum sinis dan berkata, Karena ini adalah undangan dari Tetua Agung, Saya memerintahkan Kaisar Surgawi Abadi untuk secara pribadi datang ke istana jiwa mayat. Kaisar mayat pasti akan pergi ke istana jiwa mayat. Istana Surgawi. Selamat tinggal. Kaisar Surgawi Abadi melirik Kaisar mayat dan berkata, Kaisar Surgawi Abadi, harap tunggu. Mayat Kaisar menghentikannya dan bertanya, Saya tidak ada hubungannya dengan istana Surgawi. Bolehkah saya tahu mengapa Tetua Agung ingin mengundang saya? Untuk membunuh seseorang, kata Kaisar Langit Abadi. Bunuh seseorang. Kaisar mayat mengerutkan kening dan berkata, Tetua Agung Istana Surgawi mengirim pemimpin delapan Kaisar Surgawi Untuk mengundang saya membunuh seseorang. Kaisar Surgawi Abadi, apakah Penatua Agung bercanda dengan saya? Istana Surgawi memiliki banyak ahli yang tak terhitung jumlahnya. Mengapa mereka harus datang kepadaku untuk membunuh seseorang? Istana Surgawi adalah yang terkuat di dunia Surgawi. Mereka bisa membunuh siapapun yang mereka inginkan. Mereka tidak perlu bergantung pada orang lain. Kamu akan tahu kapan kamu sampai di sana, kata Kaisar Langit Abadi. Hadiah karena mengundangku untuk membunuh seseorang sangatlah tinggi. Tolong sampaikan pesan ini kepada Tetua Agung. Mayat Kaisar berkata dengan dingin dan sudut mulutnya melengkung. Kaisar Surgawi Abadi tidak menjawab dan menghilang dalam sekejap. Ketiga Kaisar Surgawi juga pergi dengan ketakutan. Tetua Agung Istana Langit mengundangku untuk membunuh seseorang. Itu lelucon paling lucu di dunia. Kaisar Mayat mencibir. Tapi sekali lagi, siapa yang ingin kamu bunuh? Bahkan Istana Surgawi tidak bisa berbuat apa-apa. Itu tidak mungkin. Kaisar Mayat penasaran. Didorong oleh rasa ingin tahu, Mayat Kaisar berangkat ke Istana Surgawi. Mayat Kaisar juga ingin tahu siapa yang ingin dia bunuh. Istana Surgawi. Ketika Kaisar Mayat muncul, Kaisar Surgawi Abadi sudah menunggunya di alun-alun. Apakah ini kekuatan terkuat di dunia Surgawi? Mayat Kaisar mengukur kuil Surgawi yang layak. Dari kata-katanya, jelas bahwa ini adalah pertama kalinya Kaisar Mayat datang ke sini. Tetua Agung sedang menunggu di Aola Utama. Silakan masuk, kata Kaisar Langit Abadi. Istana Surgawi ingin aku membunuh seseorang. Bukankah itu sebuah lelucon? Wajah iblis Kaisar Mayat itu dingin dan sombong. Setelah beberapa saat, Kaisar Surgawi Abadi memimpin Kaisar Mayat ke Aola Utama. Kaisar Mayat memberi salam pada Tetua Agung. Mayat Kaisar membungkuk dengan hormat. Dia tidak berani bersikap sombong di depan Sugewuji. Tidak perlu formalitas. Sugewuji tersenyum tipis. Selamat datang di Istana Surgawi. Orang ini sangat berhati-hati. Ada begitu banyak serangga mayat di bawah tanah sehingga mereka bisa menyelamatkan nyawanya dalam sekejap. Sugewuji berpikir dalam hati. Dia sudah merasakan bahwa sejumlah besar serangga mayat telah menyelinap ke dalam tanah. Tetua Agung, saya penasaran. Siapa yang Anda ingin saya bunuh sehingga Penatua Agung mengirim Kaisar Surgawi Abadi ke Aola Jiwa Mayat untuk mengundang saya? Ada begitu banyak ahli di Istana Surgawi. Apakah tidak ada orang yang bisa bunuh orang ini? Mayat Kaisar bertanya langsung. Tuan Muda Dewanaga, Feng Ying. Kata Sugewuuki. Tuan Muda Dewanaga. Mayat Kaisar mengerutkan kening dan memandang Sugewuji dengan serius. Dia berkata, Tetua pertama, apakah kamu bercanda? Anda ingin saya membunuh Tuan Muda Dewanaga. Saya pikir Anda ingin saya mati. Saya tidak mampu menyinggung para Dewanaga. 1443 Meskipun mayat Kaisar sombong, dia tidak cukup sombong untuk memprovokasi Dewanaga. Terlebih lagi, orang yang ingin dia bunuh adalah Tuan Muda Dewanaga. Dewanaga adalah penguasa dunia surga. Mereka begitu kuat sehingga tidak ada kekuatan lain yang bisa menandingi mereka kecuali kuil yang layak surgawi. Mayat Kaisar tidak berani memprovokasi keberadaan yang begitu menakutkan. Tetua Agung, kamu harus mencari orang lain. Mayat Kaisar menggelengkan kepalanya. Dia tidak mampu mengambil risiko seperti itu. Tunggu. Sugewuji segera menghentikannya dan berkata, Mungkin Kaisar Langit Abadi tidak menjelaskannya kepadamu. Mengapa aku mengirimmu ke kematian ketika aku mengundangmu ke sini? Saya tidak meminta Anda untuk membunuh Feng Ying. Saya meminta Anda untuk membantunya secara diam-diam. Bantu dia secara diam-diam. Mayat Kaisar ragu-ragu. Itu benar. Feng Ying adalah tuan muda dewa naga yang baru. Dia tumbuh dengan kecepatan yang mengerikan. Dia sekarang berada di alam dewa surgawi akhir. Keterampilan teleportasi ilahi miliknya telah mencapai kesempurnaan. Banyak Kaisar Langit dan Kaisar Langit Agung bisa melakukannya. Jangan lakukan apapun padanya. Hanya kamu yang bisa mematahkan teleportasinya. Kata Zuge Wouki. Tetua Agung, maksudmu aku hanya perlu menghancurkan teleportasi Feng Ying? Mayat Kaisar mengerutkan kening dan bertanya. Zuge Wouki menganggup dan berkata sambil tersenyum, Itu benar. Selama kamu mematahkan teleportasinya, Kaisar surgawi manapun dari kuil surgawi dapat membunuhnya. Kamu tidak perlu melakukan apapun. Kamu hanya perlu menjebak Feng Ying secara diam-diam. Setelah kamu membunuhnya, para dewa naga tidak akan tahu bahwa kamu membantunya secara diam-diam. Jika itu masalahnya, maka tidak ada masalah. Memutuskan teleportasinya adalah hal yang mudah bagiku. Mayat Kaisar menyeringai. Bagi mayat Kaisar, bergerak dalam kegelapan adalah langkah yang paling cocok. Aku tidak akan menganiaya kamu setelah ini selesai. Zuge Wouki berkata sambil tersenyum. Aku hanya membutuhkan ramuan tingkat keabadian surgawi untuk menerobos. Aku tidak membutuhkan apapun lagi. Mayat Kaisar menyatakan kondisinya. Ramuan kelas abadi surgawi tidak terlalu banyak. Bagaimanapun, dia berurusan dengan Tuan Muda Dewa Naga. Ramuan kelas abadi surgawi tidak terlalu banyak. Tidak masalah. Zuge Wouki setuju tanpa ragu-ragu. Kapan kamu ingin melakukannya? Mayat Kaisar bertanya. Kapan saja? Semakin cepat semakin baik, kata Zuge Wouki. Tiga hari kemudian, saya akan kembali untuk mencari Kaisar surgawi abadi. Tetua Agung, selamat tinggal. Mayat Kaisar menggenggam tangannya dengan sopan dan meninggalkan Aula Besar. Setelah Kaisar Mayat pergi, Kaisar Langit Abadi berkata, Tetua Agung, serangga mayat orang ini sangat menakutkan. Bahkan Kaisar Langit pun tidak akan mampu menahannya. Jika kultivasi seseorang tidak berada di alam Kaisar Langit kelima, mereka tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Serangga mayat yang dia pelihara dapat melahap jiwa dan kekuatan. Tanpa kekuatan yang cukup, seseorang tidak akan mampu menahan ribuan dari serangga mayat. Kaisar mayat ini tidaklah sederhana. Sayang sekali bakat seperti itu tidak bisa digunakan oleh kuil surgawi, kata Zuge Wouki dengan sungguh-sungguh. Kaisar Langit kelima. Ekspresi Kaisar Surgawi abadi berubah drastis saat dia mengingat pemandangan cacing mayat di Istana Jiwa Mayat. Keberadaan Kaisar Mayat, bahkan jika dia hanya seorang Kaisar Surgawi tingkat menengah, sudah cukup untuk membuat banyak pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi agung ketakutan. Jangan memprovokasi di apapun yang terjadi. Suara yang mulia bergema di Istana. Zuge Wouki menatap yang mulia dan mengerutkan kening. Monster tua dari gunung mayat leluhur itu tampaknya telah berkembang pesat. Penatua agung benar, orang ini telah menerobos ke alam Kaisar Langit ke-9. Saya baru saja kembali dari gunung leluhur mayat, kata yang mulia dengan hormat. Kamu sudah bertemu dengannya, Suge Wouki bertanya. Yang mulia menganggup dan berkata, Ya, tapi jangan khawatir, tetua agung. Leluhur mayat tidak berniat meninggalkan gunung. Suge Wouki tersenyum dan berkata, Sepertinya dia masih memiliki kesadaran diri. Kuil Dewa Naga Apakah ini Kuil Dewa Naga dari bayangan angin? Fraksi gaya sejati mempunyai Kaisar Langit Agung dan Kaisar Langit yang diam-diam mengawasinya. Tidak ada ahli Dewa Naga, tapi itu masih dianggap sebagai kekuatan transcendent. Jumlah orangnya jauh lebih sedikit dari yang saya perkirakan. Setelah Kaisar Mayat meninggalkan Kuil Layak Surgawi, dia segera datang ke wilayah roh. Tujuannya adalah untuk melihat kekuatan Kuil Dewa Naga dan Feng Wuchen. Suara mendesing. Sesosok muncul di alun-alun Kuil Dewa Naga. Itu adalah Feng Wuchen yang baru saja kembali dari pavilion bayangan langit. Tuan Feng. Tuan Aliansi. Di Kuil Dewa Naga, semua orang membungku hormat. Apakah dia bayangan angin? Tidak ada fluktuasi energi. Orang ini telah menyembunyikannya secara mendalam. Dia tidak sederhana. Kaisar Mayat menilai Feng Wuchen. Hem, dia sebenarnya manusia. Bagaimana Tuan Muda Dewa Naga bisa menjadi manusia? Kaisar Mayat terkejut. Di alun-alun, Feng Wuchen berjalan beberapa langkah dan berhenti. Feng Wuchen tiba-tiba menoleh kekehampaan di sebelah kanan seolah-olah dia telah menyadari sesuatu. Apakah itu hanya ilusi? Feng Wuchen bergumam pada dirinya sendiri. Oh, anak ini mempunyai indera yang tajam. Tidak heran para ahli Kaisar Langit Agung tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Dia hampir mengetahuinya. Menarik. Kaisar Mayat diam-diam terkejut. Indera Feng Wuchen lebih tajam dari yang dia bayangkan. Di alun-alun, Feng Wuchen secara tidak sengaja menemukan serangga hitam. Dari mana kuil Dewa Naga mendapatkan bak ini? Feng Wuchen sedikit mengernyit saat firasat buruk muncul di hatinya. Feng Wuchen menyaksikan serangga hitam itu merangkak pergi dengan cepat dan berpikir, aura serangga ini agak aneh. Tampaknya kuil surgawi sudah mulai bergerak. Apakah dia menyadarinya? Sepertinya dia sudah diperingatkan. Benda tua Zugewuji itu sedang terburu-buru untuk menyingkirkan bayangan angin. Sepertinya dia cukup takut padanya. Apakah dia takut menjadi Dewa Naga tertinggi kedua? Kaisar Mayat berpikir dalam hati. Sudut mulutnya sedikit terangkat, lalu dia menghilang. Sudah ada sejumlah besar serangga mayat yang menyelinap ke kuil Dewa Naga yang megah. Bahaya telah tiba di kuil Dewa Naga. Feng Wuchen sepertinya tidak menyadarinya. Di aula utama, Feng Wuchen baru saja duduk ketika Nihan Feng muncul dalam sekejap. Menguasai, Nihan Feng membungkuk hormat. Virasat buruk itu semakin kuat. Feng Wuchen berpikir sendiri dengan ekspresi serius. Perkuat kewaspadaan. Aku punya virasat buruk bahwa kuil surgawi sudah mulai bergerak. Feng Wuchen berkata dengan sungguh-sungguh. Iya, kata Nihan Feng dengan hormat. Bagaimana jalannya? Feng Wuchen bertanya. Nihan Feng berkata dengan hormat, Menurut instruksi guru, saya telah menemukan 27 orang. Bagus sekali. Bawa mereka ke lantai 4 menarakiankun dan lanjutkan pencarian. Ingat, jangan ungkapkan ini kepada siapapun. Feng Wuchen mengangguk. Saya mengerti. Nihan Feng menjawab dengan hormat, lalu pergi. Feng Wuchen perlahan menutup matanya dan dengan cepat membalik-balik ingatan Longsun yang terbangun. Setelah beberapa saat, Feng Wuchen tiba-tiba membuka matanya dan berkata, Itu dia. Mayat Kaisar. Dalam ingatan Longsun, Feng Wuchen melihat serangga hitam dan mayat Kaisar. Kaisar mayat tidak ada hubungannya dengan kuil surgawi. Aku tidak menyangka kuil surgawi akan menemukannya untuk berurusan denganku. Apakah mereka ingin menghancurkan teleportasiku? Feng Wuchen mencibir sedikit, Sepertinya bagian bawah kuil dewa naga sudah dipenuhi serangga mayat. Sepertinya firasat buruknya adalah serangga mayat ini. Mayat Kaisar, Sepertinya kamu belum mengetahui identitasku. Serangga mayat itu memang menakutkan, Tapi kamu tidak tahu bahwa aku adalah musuh bebu yutan mereka. Feng Wuchen mencibir. 1444. Di atas reruntuhan ola dewa Kaisar Roh. Feng Wuchen muncul dan muncul. Dia melihat ke ola dewa Kaisar Roh yang telah rata dengan tanah. Longyun kejam, Pikir Feng Wuchen. Aku tahu kamu akan datang. Sebuah suara tiba-tiba terdengar di udara. Tubuh Grandmaster Jurang Kuno muncul entah dari mana. Feng Wuchen mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Grandmaster Jurang Kuno, Yang perlahan turun. Dia bertanya, Mengapa kamu tidak membangun istana? Wilayah Roh sudah berada di bawah kendalimu. Membangun balai dewa Kaisar Roh tidak ada artinya. Grandmaster Jurang Kuno menggelengkan kepalanya. Dengan budidaya Kaisar Langit ke-7, Kamu seharusnya tidak kalah dari Longyun, Kata Feng Wuchen tanpa emosi. Sebagai Kaisar Roh dari kuil layak langit, Apakah kamu masih peduli dengan hubungan lama? Dia menatap Grandmaster Jurang Kuno. Grandmaster Jurang Kuno tidak berbicara. Feng Wuchen mengerutkan kening. Matanya bersinar karena kekejaman. Kekuatan dewa yang menakutkan telah diaktifkan. Dia melemparkan telapak tangannya ke depan. Ledakan. Berdengung. Berdengung. Kekuatan telapak tangan yang menakutkan menghantam Grandmaster Jurang Kuno. Terjadi ledakan. Grandmaster Abis Kuno terpesona. Ruang di sekelilingnya berguncang dan runtuh. Grandmaster Jurang Kuno tidak mengelak. Dia tidak membela. Dia membiarkan Feng Wuchen menyerangnya. Kenapa kamu tidak menghindar? Apa menurutmu kekuatanku tidak bisa menyakitimu? Feng Wuchen bertanya. Atau menurutmu Art of Oblivion bisa menyelamatkan hidupmu? Grandmaster Jurang Kuno terkejut. Dia berkata. Saya tidak berani. Apakah ingatan guru telah terbangun? Grandmaster Abis Kuno bertanya dengan ragu. Dia sangat senang. Kamu sudah tahu siapa aku? Feng Wuchen bertanya dengan cemberut. Saya tidak akan pernah melupakan aura dan darah guru. Jawab Grandmaster Jurang Kuno. Aku tahu kamu akan kembali. Dia menekan kegembiraan di dalam hatinya. Mengapa kamu menghianatiku? Feng Wuchen bertanya dengan dingin. Grandmaster Jurang Kuno berlutut dengan satu kaki dan berkata. Saya tidak menghianati guru. Kamu bergabung dengan kuil layak langit dan menjadi kaisar roh. Bukankah itu penghianatan? Tahukah kamu konsekuensi menghianatiku? Feng Wuchen memarahinya. Dia mengepalkan tinjunya. Guru, saya tidak punya pilihan, kata Grandmaster Jurang Kuno. Dipaksa terpojok, mata Feng Wuchen bersinar karena niat membunuh. Grandmaster Jurang Kuno dengan cepat menjelaskan, Dulu, setelah guru dan penguasa langit kalah dalam pertempuran, King Xuan dan aku dikejar oleh istana dewa penguasa langit. King Xuan terluka parah. Jiwanya rusak parah. Hanya sisa dari dirinya jiwa yang tersisa. Suge Wuji menyegelnya untuk memaksaku. Untuk menyelamatkan King Xuan, aku harus menyerah bersamamu. King Xuan, Feng Wuchen mengerutkan kening dalam-dalam. Sisa jiwa King Xuan telah diambil oleh adikku, kata Grandmaster Jurang Kuno. Suge Wuji tidak tahu tentang ini. Sisa jiwa King Xuan perlahan pulih. Saya tahu guru itu akan kembali. Saya telah menunggu hari ini selama beberapa dekade. Guru saya pasti punya cara untuk menyelamatkan King Xuan. Mendengar ini, kemarahan di hati Feng Wuchen berangsur-angsur meredah. Suge Wuji menginginkan seni mengubur kehidupan, kata Grandmaster Jurang Kuno. Itulah sebabnya dia tidak berani melakukan apapun padaku dan adikku. Kami hanya bisa mendengarkan kuil surgawi. Sepertinya aku telah berbuat salah padamu. Bangunlah, kata Feng Wuchen. Terima kasih guru, Grandmaster Abis Kuno dengan hormat berdiri. Temukan kesempatan bagi Yu Yan untuk membawa King Xuan kepadaku, kata Feng Wuchen. Juga, terus bangun Balai Dewa Raja Roh. Ya, kata Grandmaster Jurang Kuno dengan hormat. Saya datang untuk satu hal lagi, kata Feng Wuchen sambil menatap Grandmaster Jurang Kuno. Guru, tolong, kata Grandmaster Jurang Kuno. Ceritakan padaku tentang makhluk roh, kata Feng Wuchen. Longzun telah menyegel ingatan para binatang roh. Aku hanya bisa melihat ingatan yang kabur. Guru, apakah kamu pernah ke makam langit? Tanya Grandmaster Jurang Kuno. Feng Wuchen menganggup dan berkata, kamu seharusnya tahu banyak tentang kehidupan masa laluku. Kamu harus tahu tentang binatang roh. Grandmaster Jurang Kuno terdiam beberapa saat. Dia kemudian bertanya, Guru, apakah Anda yakin ingin tahu? Ingatan guru seharusnya belum sepenuhnya terbangun. Saya khawatir Anda tidak ingin melihat kenangan yang tersegel. Saya ingin tahu tentang apa yang terjadi antara saya dan makhluk roh di kehidupan saya yang lalu, kata Feng Wuchen. Itulah sebabnya ingatan para binatang roh tersegel. Jika kamu ingin tahu, aku akan memberitahumu, kata Grandmaster Jurang Kuno. Dia kemudian memberitahunya tentang Feng Wuchen dan makhluk roh secara detail. Saat itu, Tuan Muda Dewa Naga dan makhluk roh memiliki hubungan yang sangat baik. Para spirit bis memperlakukan Feng Wuchen sebagai salah satu anggota mereka. Feng Wuchen adalah satu-satunya teman yang dimiliki para spirit bis. Dengan demikian, Tuan Muda Dewa Naga mengenal para elit muda dari binatang roh. Menzan adalah salah satunya. Masa-masa indah itu tidak berlangsung lama. Karena pengkhianatan para penguasa langit, Dewa Naga dan Kuil Layak Langit bertarung berkali-kali. Dalam salah satu pertarungan besar, Feng Wuchen memimpin Menzan dan elit muda lainnya dari spirit bis untuk bertarung. Mereka disergap oleh para elit kuil layak langit. Setelah mendengar kata-kata Grandmaster Jurang Kuno, Feng Wuchen mengerti mengapa Longzun tidak berani menghadapi binatang roh. Tidak mengherankan jika Longzun menyegel ingatan para binatang roh. Urusan yang belum selesai yang disebutkan Longzun adalah membalaskan dendam mereka. Guru dan Menzan adalah teman yang telah melalui hidup dan mati bersama, tambah Grandmaster Jurang Kuno. Ada juga satu orang yang merupakan kekasih guru. Namanya Menwuer. Di antara enam orang yang meninggal, salah satunya adalah Menwuer. Guru mengira dia telah membunuh mereka dan kekasihnya, jadi dia menyalahkan dirinya sendiri abanya. Untuk membalaskan dendam mereka, guru melawan Skymasters. Menwuer. Nama yang familiar. Menwuer. Feng Wuchen terus mengulangi nama Menwuer. Banyak gambaran buram muncul di kepalanya. Kakak Longzun, bisakah kita berkultivasi bersama? Kakak Longzun, Wuer menyukaimu. Wuer akan menikah dengan kakak Longzun. Di kepala Feng Wuchen, terdengar tawa yang jelas. Itu adalah kenangan terdalam Longzun. Kepala Feng Wuchen sakit. Ingatan kabur ini tidak berada di bawah kendali Feng Wuchen. Itu dengan gila-gilaan keluar. Suara Menwuer terus muncul di kepalanya. Ark. Feng Wuchen tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak karena rasa sakit yang luar biasa di kepalanya. Guru. Grandmaster Jurang Kuno terkejut. Kepala saya sakit. Jangan datang. Feng Wuchen berteriak. Dia memegangi kepalanya dan berteriak. Dia meronta seperti orang gila. Kepala Feng Wuchen bersinar dengan cahaya ungu. Banyak kenangan kabur meledak seperti banjir. Namun ingatan kabur ini mulai menjadi jelas. Ledakan. Ark. Setelah beberapa saat, ketika semua ingatan menjadi jelas, terjadilah ledakan. Feng Wuchen menjerit dan terjatuh. Segelnya telah dibuka. Grandmaster Jurang Kuno terkejut. Dia dengan cepat turun. Feng Wuchen pusing. Kepalanya sakit sekali. Sepertinya dia terkena pukulan keras. Wajahnya pucat, dan dia tidak punya kekuatan. Guru. Segelnya telah dibuka. Bagaimana perasaanmu? Grandmaster Abis Kuno bertanya dengan prihatin. Aku baik-baik saja, kenangan kehidupan masa laluku semuanya telah terbangun. Aku ingat semuanya. Aku membunuh Wu Er dan yang lainnya. Feng Wuchen berjuang. Ingatan tentang kehidupan masa lalunya telah terbangun. Gambaran familiar yang membuat Feng Wuchen merasa hatinya seperti terkoyak muncul di kepalanya. Setetes air mata jatuh dari sudut mata Feng Wuchen. 1445. Ingatan tentang kehidupan sebelumnya telah sepenuhnya terbangun. Semua kenangan itu masih terpatri jelas di benaknya, seolah baru terjadi kemarin. Kesedihan membanjiri hatinya, menyebabkan Feng Wuchen sangat kesakitan. Kenangan yang tersegel dan ingatan yang terbangun sepenuhnya terus-menerus muncul di benak Feng Wuchen. Segala sesuatu dari kehidupan sebelumnya muncul di benak Feng Wuchen. Banyak pemandangan asing yang belum pernah dilihat Feng Wuchen juga muncul di benak Feng Wuchen. Suanyuan Mozeh, Ao Ching, Yi King. Apakah kalian semua masih hidup? Feng Wuchen berpikir. Segala sesuatu dari kehidupan sebelumnya telah kembali. Tuan, ini bukan salahmu. Ini kesalahanku Il Surgawi. Jika bukan karena penyergapan yang mulia saat itu, mereka tidak akan mati. Yang mulialah yang membunuh Man Wueh dan yang lainnya. Kata Grandmaster Jurang Kuno. Feng Wuchen perlahan menutup matanya dan menarik nafas dalam-dalam, menekan kesedihan di hatinya. Apa yang belum aku selesaikan di kehidupanku sebelumnya, harus aku selesaikan di kehidupan ini. Wu Er, aku pasti akan membalaskan dendammu. Feng Wuchen berkata dengan tegas di dalam hatinya. Yang terhormat. Feng Wuchen mengepalkan tangannya rat-rat. Kemarahan yang mengerikan muncul di hatinya. Feng Wuchen membuka matanya, dan dua sinar cahaya menakutkan keluar dari matanya. Guru telah terlahir kembali. Kita masih memiliki kesempatan. Pikir Grandmaster Abyss Kuno. Melihat cahaya di mata Feng Wuchen, Grandmaster Jurang Kuno merasa lega. Setelah beberapa saat, Feng Wuchen berangsur pulih. Rasa sakit di kepalanya juga berangsur-angsur hilang. Kenangan dua kehidupan menyatu. Tuan muda dewa naga yang sebenarnya telah terlahir kembali. Dalam kehidupanku sebelumnya, aku memang sangat kuat. Namun, aku tidak cukup kuat. Namun, dalam kehidupan ini, aku akan menjadi lebih kuat lagi. Feng Wuchen berkata dengan tegas di dalam hatinya. Dalam kehidupan ini, Feng Wuchen telah mencapai puncak alam surga di empat wilayah utama. Dalam kehidupan ini, Feng Wuchen telah mengaktifkan kekuatan ilahi surgawi dan memperoleh sepuluh kekuatan besar kuno, api gagak, dan banyak artefak ilahi lainnya. Dalam kehidupan ini, Feng Wuchen ditakdirkan untuk menjadi lebih kuat. Aura mendominasi terpancar dari tubuh Feng Wuchen, membuat orang lain terdorong untuk bersujud dalam ibadah. Tuan sudah kembali, guru telah kembali. Merasakan aura sombong Feng Wuchen yang menakutkan, Grandmaster Jurang Kuno sangat gembira. Matanya memerah saat dia menangis. Grandmaster Jurang Kuno, segera bangun Aula Kaisar Roh dan Perkuat. Saat Long Yun datang lagi, beritahu dia dengan jelas, kata Feng Wuchen sambil menatap Grandmaster Jurang Kuno. Ya, kata Grandmaster Jurang Kuno dengan hormat. Feng Wuchen menghilang dalam sekejap. Ketika dia muncul kembali, Feng Wuchen telah tiba di persekutuan pandai besi. Salam, Tuan Feng, White Soul dan yang lainnya membungkuk hormat. Feng Wuchen menjentikan jarinya, dan cahaya kemasan keluar, menembus gelabela jiwa putih. Presiden Bai, ini adalah teknik kerajinan abadi, kata Feng Wuchen dengan tenang. Teknik kerajinan abadi, wajah lama jiwa putih terkejut. Teknik kerajinan yang kuat dan misterius muncul di benaknya, menyebabkan jiwa putih sangat terkejut. Terima kasih, Tuan Feng. White Soul buru-buru mengucapkan terima kasih dengan hormat. Dalam sekejap mata, Feng Wuchen telah menghilang tanpa jejak. Feng Wuchen telah memasuki makam surgawi dan terbang menuju wilayah binatang roh. Suara mendesing. Kecepatan Feng Wuchen sangat mengejutkan. Dia secepat kilat, dengan dentuman sonic yang kuat, dia menghilang tanpa jejak. Bocah ini, beraninya dia menerobos masuk, makhluk besar seketika berubah menjadi sosok manusia dan langsung menghilang. Orang ini adalah Men Feng. Dia sudah merasakan aura Feng Wuchen yang sombong. Ledakan. Berdengung. Sebuah cetakan telapak tangan yang mengerikan tiba-tiba muncul. Dengan ledakan keras, sebuah lubang besar muncul di pegunungan. Bumi berguncang, dan batu yang tak terhitung jumlahnya berterbangan kemana-mana. Feng kecil, akulah yang mengajarimu pergeseran instan. Saat itu, kamu masih seorang raja langit tingkat menengah. Kamu menangis agar aku mengajarimu. Feng Wuchen muncul dalam sekejap dan menghindari serangan Men Feng. Mendengar kata-kata Feng Wuchen, ekspresi Men Feng berubah. Dia memandang Feng Wuchen dengan tidak percaya dan berkata dengan suara gemetar, Kamu. Kamu adalah kakak naga. Hanya Tuan Muda Dewa Naga yang akan memanggil Men Feng seperti itu. Pergeseran instan dari binatang roh adalah milik Tuan Muda Dewa Naga. N, aku telah memulihkan ingatanku dari kehidupanku sebelumnya. Feng Wuchen mengangguk. Kamu, kamu benar-benar kakak naga. Kenangan dari kehidupanmu sebelumnya. Men Feng tidak percaya. Dia tidak percaya Tuan Muda Dewa Naga telah dilahirkan kembali. Bawa aku ke binatang roh, kata Feng Wuchen dengan tenang. Kakak naga, apakah itu benar-benar kamu? Air mata Men Feng langsung jatuh. Selain Tuan Muda Dewa Naga, tidak ada orang lain yang tahu bahwa Men Feng menangis agar Feng Wuchen mengajarinya pergeseran instan. Jangan menangis. Tahan. Tidak berguna. Feng Wuchen memarahi. Dia tidak bisa tidak mengingat adegan dia memberi pelajaran pada Men Feng. Ya, Men Feng berusaha sekuat tenaga untuk tidak menangis, tetapi dia tidak bisa menghentikan air matanya. Ayo pergi, kata Feng Wuchen. Dia memimpin dan terbang menuju wilayah roh binatang. Men Feng mengikuti di belakang. Feng Wuchen terlalu akrab dengan wilayah binatang roh. Setiap kali dia tiba di tempat yang familiar, pemandangan yang familiar akan muncul di benaknya. Bagian terdalam dari makam surgawi adalah wilayah roh binatang. Kepala keluarga, lebih tua, pemimpin, kakak naga, kakak naga kembali. Men Feng berteriak dengan penuh semangat sebelum mereka mencapai istana wilayah itu. Suara nyaring Men Feng bergema di seluruh wilayah istana. Dewa naga tertinggi. Apakah Longzun benar-benar telah dibangkitkan? Pemimpin benar, kakak naga benar-benar telah dibangkitkan. Dalam sekejap, seluruh wilayah spirit bis menjadi khawatir. Istana wilayah binatang roh sangat megah dan megah. Lembah besar itu dipenuhi dengan istana-istana yang menakjubkan. Wilayah binatang roh sangat besar dan jumlahnya hampir seratus ribu. Men Feng membawa Feng Wuchen ke alun-alun. Pada saat ini, eselon atas para binatang roh dan banyak ahli telah berkumpul di alun-alun. Dia adalah kakak naga. Dia tidak terlihat seperti itu. Bukankah pemimpin mengatakan itu? Kakak naga telah dibangkitkan. Tentu saja penampilannya berbeda dari sebelumnya. Melihat wajah Feng Wuchen, beberapa anggota klan merasa bingung. Saya kembali. Feng Wuchen memandang Menzan dan berkata sambil tersenyum. Longzun, pertama kali aku melihatmu. Aku yakin kamu adalah Longzun. Saat itu, kamu mengatakan bahwa kamu akan kembali bahkan jika kamu mati. Aku selalu percaya padamu. Kamu benar-benar kembali. Menzan tertawa bahagia. Kakak naga, anggota klan spirit bis berteriak dengan penuh semangat. Patriark, para tetua, saya telah dibangkitkan. Ingatan saya telah sepenuhnya terbangun. Feng Wuchen dengan sopan membungkuk kepada kepala keluarga dan tetua. Longzun, apakah itu benar-benar kamu? Menzan berkata bahwa kamu telah dibangkitkan. Orang tua ini tidak percaya. Kata Patriark Menzong Lohu dengan penuh semangat. Mata lamanya menatap Feng Wuchen sambil memegang rat tangan Feng Wuchen. Patriark, ini aku. Feng Wuchen mengangguk. Itu hebat. Itu hebat. Menzong Lohu sangat senang. Senang kamu kembali. Para tetua sangat senang hingga mereka menangis. Masalah Huwer adalah salahku. Ini semua salahku karena tidak melindungi mereka dengan baik saat itu. Feng Wuchen menyalahkan dirinya sendiri. Longzun, ini bukan salahmu. Yang mulia terlalu licik dan melakukan penyergapan. Masalah ini tidak bisa disalahkan padamu. Huh, semuanya sudah berlalu. Kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Menzong Lohu menggelengkan kepalanya sedikit. Saya telah dibangkitkan dalam kehidupan ini. Saya harus membalaskan dendam Huwer dan yang lainnya. Feng Wuchen berkata dengan tegas. 1446 Di Aula Utama Klan Binatang Roh Feng Wuchen memberi tahu mereka apa yang terjadi. Baru pada saat itulah Menzan dan yang lainnya mengetahui bahwa Feng Wuchen telah berada di benua jiwa surgawi selama ini. Kemudian, dia naik ke alam surgawi. Kakak Long, bukankah kamu terlalu abnormal? Bahkan belum dua tahun sejak Anda naik ke alam surgawi dan Anda telah menerobos dari alam langit yang mendalam ke alam dewa surgawi tahap akhir. Mata Men Feng membelalak kaget. Kecepatan kultivasi yang begitu mengerikan bisa dikatakan tidak mungkin tercapai. Menzan tersenyum acu tak acu, memarahi dirimu lagi akan sangat bermanfaat bagimu. Jadi pemimpin klan nagalah yang menghabiskan roh primordialnya untuk menghidupkanmu kembali. Pantas saja para dewa naga tidak bergerak selama ini. Bahkan roh primordial pemimpin klan naga belum pulih sepenuhnya. Menzan mengangguk. Awalnya, saya tidak mempercayainya. Namun seiring dengan meningkatnya kultivasi saya dan ingatan saya tentang kehidupan saya sebelumnya pulih, saya percaya bahwa saya adalah tuan muda dewa naga. Terakhir kali saya datang ke makam surgawi, ingatan saya belum sepenuhnya pulih. Longzun bahkan menyegel ingatanku tentang klan binatang roh. Segera setelah ingatanku terbangun sepenuhnya, aku datang ke sini. Feng Wuchen berkata dengan getir. Masih ada sedikit kesedihan dalam kata-katanya. Sekarang ingatanku sudah pulih, aku berani masuk ke klan binatang roh karena keberanianku. Setiap kali aku memikirkan apa yang terjadi saat itu, hatiku merasa tidak nyaman. Feng Wuchen melanjutkan. Longzun adalah satu-satunya teman klan binatang roh kami. Kami yakin kamu tidak akan menyakiti mereka. Sudah bertahun-tahun, kamu harus melepaskannya. Lagi pula, itu bukan salahmu. Klan binatang roh kami tidak akan menyalahkanmu. Tetua Agung menghibur. Ya, kakak Long, jangan memikirkan masa lalu. Uer dan yang lainnya tidak akan menyalahkanmu. Saat itu, kamu sudah lama tidak datang. Kami semua sangat mengkhawatirkanmu. Men Feng menganggup dan menambahkan. Menzan menepuk bahu Feng Wuchen dan bercanda, kapan dewa naga tertinggi menjadi begitu lemah. Mendengar ini, Feng Wuchen tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Longzun, Wu Er dan yang lainnya masih menunggumu untuk membalaskan dendam mereka. Kata seorang penatua. Patriark, tetua, jangan khawatir. Saya pasti akan membalas dendam untuk ini. Feng Wuchen berkata dengan tegas. Bagaimana Feng Wuchen bisa melupakan dendam yang begitu besar? Ayo pergi. Aku akan mengajakmu menemui Wu Er dan Xiao Kuang. Mereka dimakamkan di Gunung Wu Er. Menzan tersenyum. Gunung Wu Er. Feng Wuchen tertegun, tapi dia segera mengerti. Ini adalah gunung yang dinamai Wu Er. Gunung Wu Er tidak jauh di belakang wilayah makhluk roh. Menzan dan Men Feng membawa Feng Wuchen berjalan kaki dan membawakan anggur yang enak. Ada enam makam yang dibangun di Gunung Wu Er. Itu adalah makam Men Wu Er dan lima orang lainnya yang telah mengorbankan diri mereka dalam perang. Mereka adalah pahlawan dari makhluk roh. Wu Er, Kuang, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Lihat siapa yang datang menemuimu. Long Zun telah kembali. Long Zun telah terlahir kembali. Kami pasti akan membalaskan dendamu. Anda dapat beristirahat dengan tenang sekarang. Menzan tertawa bahagia. Melihat kuburan Wu Er dan yang lainnya, Feng Wuchen tidak bisa menahan perasaan sedih yang mendalam, dan air mata jatuh tak terkendali. Apalagi saat melihat kemarahan Wu Er, Feng Wuchen merasakan sakit yang menusuk di hatinya. Seorang pria tidak mudah menangis, hanya ketika dia sangat terluka. Wu Er, Xiao Kuang, aku di sini untuk menemuimu. Feng Wuchen tersedak isak tangisnya dan menuangkan secangkir anggur di depan kuburan. Kakak panjang. Melihat penampilan sedih Feng Wuchen, Men Feng juga merasa tidak enak. Long Zun, jarang sekali kita bisa bertemu kembali. Ayo minum bersama. Menzan tersenyum bahagia. Meskipun dia tampak bahagia, rasa sakit di hatinya tidak kalah dengan rasa sakit Feng Wuchen. Mengingat kembali hari-hari ketika mereka sembilan tertawa bersama, minum bersama, dan berkultivasi bersama, mereka bahagia dan riang. Namun kini, hanya tersisa mereka bertiga. Saat mereka bersatu kembali, yang ada hanya kesedihan dan kerinduan. Wu Er, Xiao Kuang, aku akan minum segelas lagi untukmu. Feng Wuchen meminum segelas anggurnya dalam sekali teguk. Dalam benak Feng Wuchen, kenangan indah masa lalu masih tergambar jelas di benaknya. Bersulang, Menzan dan Men Feng berteriak. Wu Er, aku minta maaf. Aku tidak melindungimu dengan baik. Feng Wuchen merasakan semakin sakit semakin dia memikirkannya. Rasa sakit yang menyayat hati membuat Feng Wuchen merasa lebih buruk daripada kematian. Menzan menepuk bahu Men Feng, memberi isyarat agar Feng Wuchen tenang. Feng Wuchen menatap kosong ke makam Wu Er. Selain meminta maaf, Feng Wuchen tidak tahu harus berkata apa lagi. Karena tidak peduli seberapa banyak dia berkata, semuanya sudah terlambat. Feng Wuchen langsung mengangkat kendi anggurnya dan meminumnya dalam suapan besar. Pemimpin, apakah kakak Long akan baik-baik saja minum seperti ini? Melihat Feng Wuchen minum dengan gila-gilaan, Men Feng tidak bisa menahan perasaan khawatir. Longzun baru saja mendapatkan kembali ingatannya. Kematian Wu Er dan Xiao Kuang seperti kemarin baginya. Ada baiknya membiarkan dia melampiaskan rasa sakit di hatinya. Menzan mengerutkan kening. Ini juga alasan mengapa Menzan membawa Feng Wuchen ke sini. Tujuannya adalah membiarkan Feng Wuchen melampiaskan amarah dan rasa sakit di hatinya. Basis budidayanya pasti akan meningkat dengan sangat cepat. Tidak akan lama lagi kita bisa membalaskan dendam Wu Er dan yang lainnya, kata Menzan. Dia mengepalkan tangannya erat-erat dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Ras Makhluk Roh tidak pernah melupakan balas dendam Wu Er dan yang lainnya. Hanya saja mereka tidak menunggu kesempatan terbaik. Ahaha. Kepala Feng Wuchen dipenuhi rasa sakit dan amarah. Pada akhirnya, dia mengeluarkan raungan menyayat hati yang bergema di seluruh wilayah Ras Makhluk Roh. Siapapun dapat mendengar kesedihan dan kemarahan dalam Oman Feng Wuchen. Huh, Menzong Lo menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Pemimpin, apakah kakak Long akan baik-baik saja? Seseorang bertanya dengan cemas. Dia baik-baik saja. Jangan khawatir. Menzong Lo menggelengkan kepalanya sedikit. Kematian Wu Er merupakan pukulan yang terlalu besar bagi Longzun. Jika dia tidak memiliki tekad ini dalam pertempurannya dengan Yang Mulia Surgawi saat itu, saya khawatir dia tidak akan mati. Sang Tetua Agung menghela nafas. Longzun sudah berada di tahap akhir alam Dewa Surgawi. Dia tidak jauh dari menerobos ke alam Kaisar Surgawi. Dapatkan cairan roh penggabungan darah sembilan warna untuk membantu Longzun menerobos ke alam Kaisar Surgawi, kata Menzong Lo. Pemimpin, cairan roh penggabungan darah sembilan warna ini untuk pengolahanmu. Diperlukan waktu tiga ratus tahun untuk memproduksinya, kata seorang ahli Kaisar Langit Agung dengan tergesa-gesa. Tidak apa-apa, Menzong Lo menggelengkan kepalanya. Di Gunung Wu Er, setelah Feng Wu Chen melampiaskan amarahnya, dia diam-diam memandangi batu nisan Men Wu Er seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Feng Wu Chen melihatnya selama tiga hari. Dalam tiga hari, ada tumpukan toples anggur di tanah. Setelah minum selama tiga hari, Feng Wu Chen mabuk. Aku harap kamu bisa melepaskan sepenuhnya ketika kamu bangun. Wu Er pasti tidak ingin melihatmu sekarang. Menzong menghela nafas saat dia mendatangi Feng Wu Chen. Alangkah hebatnya jika mereka masih hidup, bisik Men Feng. Kemudian, dia membawa Feng Wu Chen yang benar-benar mabuk kembali ke wilayah klan binatang roh. Ketika Feng Wu Chen bangun, dia menemukan dirinya berada di bak mandi besar. Bak mandi memancarkan cahaya sembilan warna, dan energi yang sangat besar dan murni menyebar. Basis budidaya Feng Wu Chen melonjak dengan kecepatan yang mengerikan. Ini adalah, cairan roh penggabungan darah sembilan warna. Melihat cairan roh sembilan warna, wajah Feng Wu Chen dipenuhi dengan keterkejutan. 1.447 Satu tetes setiap 300 tahun. Hanya patriark yang bisa menggunakannya untuk berkultivasi. Anda pengecualian. Feng Wu Chen baru saja bangun ketika tawa Menzong terdengar di telinganya. Sang patriark ingin aku berkultivasi. Feng Wu Chen memandang Menzong dengan heran. Menzong berkata dengan wajah cemburu, Tentu saja, sang patriark berkata untuk membantumu menerobos ke alam kaisar surgawi. Huh, sang patriark masih yang terbaik bagiku. Tidak seperti beberapa orang yang tidak memikirkanku sama sekali. Feng Wu Chen berpura-pura kecewa. Sepertinya kamu sudah jauh lebih baik. Melihat Feng Wu Chen bercanda, Menzong berkata dengan lega. Setelah ventilasi, saya memang jauh lebih baik. Feng Wu Chen berkata sambil tersenyum tipis. Apa rencanamu untuk masa depan? Menzong bertanya dengan serius. Melirik ke arah Menzong, Feng Wu Chen berkata, bekerja keras untuk mengembangkan, mengembangkan kekuatan, dan menggunakan semua kekuatan untuk melenyapkan yang mulia surgawi. Oh benar, aku membutuhkan harta surgawi dan tanaman obat dalam jumlah besar. Ada harta yang tak terhitung jumlahnya di makam surgawi. Aku harus merepotkanmu untuk menyiapkannya untukku. Feng Wu Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Saya senang bisa membantu. Menzong tersenyum. Siapkan beberapa batu roh kekosongan dan batu roh dewa untukku. Aku akan menyempurnakan artefak dewa untukmu. Feng Wu Chen berkata sambil tersenyum. Memperbaiki artefak ilahi. Menzong terkejut dan memandang Feng Wu Chen dengan bingung. Saya berbeda dalam hidup ini. Saya sekarang adalah pemurni artefak tingkat ilahi. Feng Wu Chen tersenyum bangga. Apa, pemurni artefak tingkat ilahi? Wajah Menzan berubah lagi. Dia sangat terkejut, dan bola matanya hampir keluar. Menzan tidak percaya bahwa Feng Wu Chen sebenarnya adalah pemurni artefak tingkat ilahi. Belum pernah ada pemurni artefak tingkat ilahi di alam surgawi. Paling-paling, mereka hanya berada di tingkat surga abadi. Melihat Menzan yang terkejut, Feng Wu Chen berkata lagi, Saya juga seorang pemurni artefak tingkat ilahi. Pemurni artefak tingkat ilahi. Menzan sangat terkejut hingga dia hampir tidak bisa duduk diam. Tubuhnya begitu kaku seperti membatu. Setelah sekian lama, Menzan pulih dari keterkejutannya dan buru-buru bertanya kepada Feng Wu Chen, Kamu. Kamu benar-benar berada di pangkat ilahi. Tentu saja, kapan aku pernah berbohong padamu? Feng Wu Chen mengangkat bahu dan menjadi lebih bangga. Kamu berkultivasi terlebih dahulu. Aku akan membelikan ramuan herbal dan batu spiritual dewa untukmu. Saat kamu menerobos ke alam kaisar langit, Kamu bisa menyempurnakan pil tingkat dewa dan peralatan dewa untukku. Menzan dengan cepat berkata dan bergegas keluar. Melihat Menzan yang tidak sabar, Feng Wu Chen terkejut. Jika Menzan mengetahui bahwa Feng Wu Chen telah mencapai puncak alam surga di keempat wilayah, Rahangnya mungkin akan jatuh ke tanah. Meskipun tidak banyak pandai besi di alam surga, Ada cukup banyak di alam fana. Nanti, aku akan meminta kaisar merah turun ke alam fana Untuk mencari pandai besi dan membantu mereka terbang, Pikir Feng Wu Chen dalam hati. Yang mulia bela diri, tunggu saja. Ketika saya kembali dalam kehidupan ini, Saya pasti akan membuat Anda membayar 10 kali lipat. Sky Sovereign, aku tidak akan kehilanganmu lagi dalam hidup ini. Saat itu, aku pasti akan memberimu kejutan besar. Feng Wu Chen berkata dengan kejam di dalam hatinya. Menghembuskan napas dalam-dalam, Dia membuang semua pikiran yang mengganggu itu ke dalam pikirannya. Feng Wu Chen memutar teknik dewa naga tertinggi Dan mulai berkultivasi dengan gila-gilaan. Cairan roh penggabungan darah sembilan warna Menghasilkan setetes setiap 300 tahun. Itu mengandung sejumlah besar energi alam murni. Itu benar-benar harta karun tertinggi. Batu ilahi asal kekacauan tidak layak disebutkan Sama sekali di depan cairan roh penggabungan darah sembilan warna. Layak menjadi harta karun yang dipelihara setiap 300 tahun. Kecepatan kultivasinya luar biasa. Pada kecepatan yang mengerikan ini, Waktu satu bulan sudah cukup bagiku untuk menerobos ke alam Kaisar Surgawi. Patriark benar-benar terlalu baik padaku, Pikir Feng Wu Chen kepada diri. Cairan roh penggabungan darah sembilan warna adalah harta terbaik Yang bisa dikembangkan oleh tokoh dikdaya Kaisar Langit Agung. Bahkan pil tingkat dewa pun mungkin tidak bisa menandinginya. Kuil abadi Mayat Kaisar datang sesuai jadwal dan sudah bersiap untuk menghadapi Feng Wu Chen. Kaisar Surgawi abadi telah lama melakukan persiapan Dan hanya menunggu Kaisar mayat datang. Selain Kaisar Surgawi abadi, Kaisar Surgawi dari wilayah besar lainnya telah berkumpul. Namun, Kaisar roh adalah satu-satunya yang tidak datang. Ancient Abyss sudah menolaknya dengan alasan membangun istana. Winsado pergi ke Persekutuan Pengrajin Senjata Dan tinggal di Makam Surgawi selama tiga hari. Dia belum keluar. Kita hanya harus menunggu di Persekutuan Pengrajin Senjata, Kata Kaisar Mayat seolah-olah semuanya berada di bawah kendalinya. Persekutuan Pengrajin Senjata Kaisar Surgawi abadi sedikit mengernyit. Dia memandang Kaisar Mayat dan berkata, Persekutuan Pengrajin Senjata telah dihancurkan dengan tanah. Pintu masuk ke Makam Surgawi juga telah dihancurkan. Bagaimana Winsado memasuki Makam Surgawi? Kaisar Surgawi abadi, Apakah Anda yakin pintu masuk Makam Surgawi telah dihancurkan? Apa yang dilihat oleh Kors Bak saya, Mungkinkah itu hanya ilusi? Tanya Kaisar Mayat. Setelah jeda, Kaisar Mayat melanjutkan, Tapi itu memang tampak seperti ilusi. Selain pintu masuk ke Makam Surgawi, Pegunungan asli telah menghilang. Jika Anda tidak mempercayai saya, Kaisar Surgawi abadi, Anda dapat pergi mengambil lihatlah dirimu sendiri. Senang rasanya melihat-lihat. Karena dia belum keluar, Kita bisa menyiapkan penyergapan untuk mencegahnya melarikan diri. Kata Kaisar Langit Kematian. Ayo pergi. Kaisar Surgawi abadi adalah orang pertama yang menghilang dalam sekejap. Kaisar Surgawi lainnya dan Kaisar Mayat mengikuti di belakang. Dengan bantuan Kaisar Mayat kali ini, Kaisar Langit Abadi dan yang lainnya sangat percaya diri. Dengan tujuh Kaisar Langit Agung dan Kaisar Mayat, mudah untuk menangani Feng Wuchen. Delapan Kaisar Langit Agung yang baru jauh lebih kuat dari delapan Kaisar Langit Agung sebelumnya. Pembangunan Istana Persatuan Pengrajin Senjata hampir selesai. Istana Megah baru sudah dipajang. Pintu masuk makam Surgawi memang telah dihancurkan. Bagaimana mungkin masih ada? Kaisar Surgawi penghancuran bertanya dengan ragu. Tidak hanya itu, pintu masuk ke makam Surgawi sama persis seperti sebelumnya. Persekutuan Pengrajin Senjata tidak dapat mengembalikannya ke keadaan semula. Siapa yang memiliki kemampuan untuk melakukannya? Kaisar Surgawi abadi mengerutkan kening. Itu bukanlah sesuatu yang perlu kamu khawatirkan. Bukankah misimu adalah membunuh Winsado? Sebelum dia keluar, besiaplah. Saya hanya bertanggung jawab untuk menghancurkan teleportasi Winsado. Sisanya terserah Anda, kata Kaisar Mayat dengan dingin. Dia tidak peduli bahwa pintu masuk ke makam Surgawi telah dikembalikan ke keadaan semula. Kors Emperor, besiaplah. Jika perlu, Kors Bakmu juga bisa menangani Winsado, kata Immortal Heavenly Emperor. Jangan suruh aku berkeliling. Aku belum terbiasa. Aku tidak perlu kamu mengajariku apa yang harus aku lakukan, kata Kaisar Mayat dengan dingin. Sikap arogan Kaisar Mayat membuat Kaisar Surgawi abadi dan yang lainnya sangat tidak senang. Namun, mereka tidak berani berbuat apa-apa dan hanya bisa menahannya. Kaisar Langit kematian, pasang segel untuk mencegah 18 Kaisar Langit mengetahui dan merusak rencana kita, kata Kaisar Langit abadi. Mudah sekali, ejek Kaisar Langit kematian. Kaisar Langit Bunga Matahari Surgawi, Gudi, Kaisar Dunia Bawah, kalian bertiga memasang penghalang untuk menutup lingkungan sekitar, perintah Kaisar Langit abadi. Penghalangku bisa menutup auranya, istana Dewanaga dan pavilion bayangan langit tidak akan bisa merasakannya, kata Gudi dengan sungguh-sungguh. Winsado adalah tuan muda Dewa Naga. Long Nityan dan Long Kinghun akan melindunginya dengan sekuat tenaga. Oleh karena itu, kita harus mengakhiri ini secepatnya. Setelah Kaisar Mayat mematahkan teleportasi Feng Wuchen, Kaisar Langit Asura dan aku akan membunuh dia bersama-sama. Kata Kaisar Surgawi abadi dengan sungguh-sungguh. Dia sangat waspada terhadap Long Nityan dan Long Kinghun. Dewa Langit yang lemah dan tujuh Kaisar Langit Agung ada di sini, kata Kaisar Mayat dengan nada mengejek. Kau bisa meremehkannya dengan serangga mayatmu. Tampanya, kau hanyalah seorang Kaisar Langit yang lemah di mataku, balas Kaisar Langit Abadi. Anda, ekspresi Kaisar Mayat berubah drastis saat dia menatap Kaisar Surgawi abadi dengan dingin. 1448. Kaisar Surgawi abadi, apakah kamu lelah hidup? Mayat Kaisar dengan paksa menekan kemarahan di hatinya saat dia berbicara. Suaranya yang sedingin es membuat hati seseorang bergetar. Saya hanya ingin Anda tahu bahwa Feng Ying tidak bisa diremehkan. Kaisar Surgawi abadi menjawab dengan tenang. Kesombongan Kaisar Mayat berada di luar kesabaran Kaisar Langit Abadi. Itu karena kamu tidak berguna. Mayat Kaisar berteriak dan menatap Kaisar Surgawi abadi dengan ganas seolah-olah dia sedang menatap orang mati. Kors Emperor, aku tahu kemampuanmu. Meskipun Kors Bak itu kuat, aku juga tidak lemah. Jika kita benar-benar bertarung, kamu mungkin tidak bisa bertahan. Kaisar Surgawi abadi berkata dengan dingin. Kalau begitu kamu bisa mencobanya. Jika kamu membuatku marah, tidak ada yang akan memiliki waktu yang mudah. Kaisar Mayat sangat marah dan hendak menyerang. Berhenti. Kaisar Kematian Surgawi menghentikannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, jangan lupakan misi kita. Jangan bicara terlalu banyak. Kaisar Surgawi abadi mengabaikan Kaisar Mayat dan bahkan tidak memandangnya. Tidak masuk akal, kemarahan di hati Kaisar Mayat seperti gunung berapi yang akan meletus, dan bisa meletus kapan saja. Namun, karena dia telah berjanji pada Sugewuji bahwa dia akan membantu, Kaisar Mayat hanya bisa menanggungnya. Akan ada lebih banyak peluang di masa depan. Kaisar Mayat tidak takut membunuh Kaisar Surgawi abadi dengan leluhur mayat di belakangnya. Bahkan jika dia membunuh Kaisar Langit abadi, Sugewuji tidak akan berani mempersulit Kaisar Mayat. Sugewuji tidak akan berani memprovokasi mayat leluhur. Kaisar Langit abadi, tunggu saja, setelah ini, aku tidak akan melepaskanmu. Kata Kaisar Mayat dengan kejam. Dia telah memutuskan untuk membunuh Kaisar Langit abadi terlebih dahulu setelah membunuh Feng Ying. Jawaban Kaisar Langit abadi melegakan Kaisar Langit lainnya. Mereka tidak tahan dengan kesombongan Kaisar Mayat, tetapi mereka tidak berani mengatakan apapun. Semuanya sudah siap dan mereka tinggal menunggu Feng Wuchen keluar. Namun, Kaisar Surgawi abadi dan yang lainnya telah menunggu selama sebulan dan mereka menjadi tidak sabar. Feng Wuchen sedang berkultivasi di bakmandi klan binatang spiritual. Dia tidak akan meninggalkan klan binatang spiritual sampai dia sepenuhnya menyerap energi cairan penggabungan darah sembilan warna. Seiring berlalunya waktu, kultivasi Feng Wuchen semakin kuat dari hari ke hari. Setengah bulan kemudian, budidaya Feng Wuchen telah mencapai puncak alam Dewa Surgawi tahap akhir, sudah setengah kaki memasuki alam Kaisar Surgawi. Ia telah mencapai ranah menerobos ke alam Kaisar Surgawi. Cairan roh penggabungan darah sembilan warna benar-benar sangat menakutkan. Feng Wuchen berkata dengan penuh semangat Kaisar Surgawi berarti Feng Wuchen telah menjadi pembangkit tenaga listrik sejati di alam surga. Setengah bulan kemudian, Feng Wuchen percaya bahwa dia pasti bisa menerobos ke alam Kaisar Surgawi. Efek dari cairan spiritual penggabungan darah sembilan warna sangat menakutkan. Dalam waktu setengah bulan, istana persekutuan persenjataan selesai dibangun dan sudah beroperasi. Pada saat yang sama, istana paviliun bayangan langit, kediaman abadi guru Surgawi, persekutuan master prasasti, dan kamar dagang wilayah roh semuanya telah selesai dibangun. Semua kekuatan utama telah memasuki tahap perkembangan. Apa yang dilakukan Winsado di Makam Surgawi? Setengah bulan telah berlalu, dan kami bahkan belum melihat bayangan seseorang. Gudi mengerutkan kening, dan hatinya menjadi agak gelisah. Makam Surgawi adalah wilayah Ras Binatang Roh. Ada banyak harta karun di dalamnya. Mungkin Winsado sedang mencari harta karun. Kaisar dunia bawah menebak. Mungkin dia sudah mati di tangan Ras Binatang Roh. Kaisar langit bunga matahari mencibir. Dewa Naga Berdaulat adalah teman Ras Binatang Roh. Mereka tidak akan membunuh umat Dewa Naga. Mari kita tunggu sebentar lagi. Bayangan angin pasti akan keluar. Kita tidak bisa bersantai. Kaisar Surgawi Abadi menggelengkan kepalanya. Adapun mengapa Feng Wuchen tidak keluar, dia tidak tahu. Mengapa kita tidak masuk? Kaisar kematian Surgawi menyarankan. Tidak, wilayah Ras Binatang Roh bukanlah tempat yang bisa kita masuki. Kita tidak boleh menyinggung Ras Binatang Roh. Kaisar langit abadi segera menggelengkan kepalanya. Jika Feng Wuchen tidak keluar, Kaisar Surgawi Abadi dan yang lainnya tidak dapat berbuat apa-apa. Jika mereka menerobos masuk dan bertemu dengan ahli dari Ras Binatang Roh, mereka pasti akan mati. Di seluruh alam surga, selain Feng Wuchen, tidak ada yang berani masuk ke wilayah Kaisar Roh Ras Binatang Roh. Bahkan yang mulia Surgawi harus menunjukkan rasa hormat. Di istana wilayah Ras Binatang Roh, Feng Wuchen dengan gila-gilaan menyerap energi cairan penggabungan darah sembilan warna untuk diolah. Aura mengerikan menyebar dari istana. Kecepatan kultivasinya yang mengerikan mengejutkan dan membuat iri Ras Binatang Roh, namun mereka juga tidak mampu mengejar ketinggalan. Kecepatan kultivasi Longzun bahkan lebih mengerikan dari kehidupan sebelumnya. Hanya dalam setengah bulan, dia telah meningkat pesat. Seru seorang penatua. Menurut kecepatan kultivasinya saat ini, Longzun akan mampu menerobos ke alam Kaisar Surgawi dalam waktu setengah bulan. Manzong mengangguk sambil tersenyum. Kecepatan kultivasi Longzun memang menakutkan. Di seluruh alam surga, tidak ada seorang pun yang memiliki kecepatan kultivasi yang begitu mengerikan. Kata Manzong. Di dalam hatinya, dia sudah dikejutkan oleh kecepatan kultivasi Feng Wuchen yang mengerikan. Semua orang di Ras Binatang Roh dikejutkan oleh kecepatan kultivasi Feng Wuchen yang mengerikan. Mereka melihat ke istana tempat Feng Wuchen terkejut. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Tepatnya satu bulan. Feng Wuchen telah menerobos. Feng Wuchen menerobos ke alam Kaisar Surgawi tahap awal. Bas, bas. Kekuatan yang sangat mengerikan menyebar dari istana, mengguncang istana wilayah Ras Binatang Roh. Aura yang sangat ganas menyapu dengan liar seperti meruntuhkan gunung dan menjungkir balikan lautan, merenggut jiwa manusia. Cahaya keemasan yang cemerlang melonjak ke langit dari atas istana, menutupi seluruh wilayah istana Ras Binatang Roh. Aura yang melonjak sangat mengejutkan banyak anggota Ras Binatang Roh. Kaisar Surgawi tahap awal, Long Zun menerobos. Merasakan aura mengerikan yang tiba-tiba keluar dari istana, Menzong tiba-tiba sangat gembira dan segera melesat ke depan menuju istana tempat Feng Wuchen berada. Kaisar Surgawi tahap awal, Menzong berteriak. Dia melihat ke istana tempat Feng Wuchen berada dan berkata dengan tidak percaya, kecepatan kultivasi kakak Long juga terlalu aneh, bukan? Menerobos alam Kaisar Surgawi dalam sebulan. Saat itu, saya menghabiskan beberapa tahun. Tanpa perbandingan, tidak akan ada kerusakan. Sebagai perbandingan, Menzong langsung menderita 10 ribu poin kerusakan. Benar saja, dalam waktu satu bulan, Long Zun menerobos ke alam Kaisar Surgawi. Menzong tertawa gembira. Kultivasi jenius, para tetua memuji satu demi satu. Di dalam istana, Feng Wuchen yang berada di dalam bak mandi telah menyerap semua energi cairan roh penggabungan darah sembilan warna. Permukaan tubuhnya diliputi cahaya kemasan, seperti Dewa Surgawi. Akhirnya berhasil menembus alam Kaisar Surgawi. Kekuatan alam Kaisar Langit memang berbeda. Ini semua berkat bantuan patriark. Kalau tidak, saya tidak tahu kapan saya bisa melangkah ke alam Kaisar Surgawi. Mengepalkan tinjunya dan merasakan kekuatan suci yang menakutkan di tubuhnya, Feng Wuchen berkata sambil tersenyum gembira. Mengesankan, dalam waktu singkat, Anda dapat melangkah ke alam Kaisar Surgawi. Kecepatan kultivasi yang begitu mengerikan, tidak ada seorang pun di alam surga yang dapat menandinginya. Feng Wuchen baru saja menerobos ketika tawa Menzan terdengar dari luar pintu. Menzan memasuki istana dan berkata sambil tersenyum, kamu dalam hidup ini memang lebih kuat di luar imajinasiku. Sambil melirik ke arah Menzan dengan puas, Feng Wuchen berkata sambil tersenyum, sayang sekali saya masih jauh dari menjadi Kaisar Surgawi yang agung. Tetapi saya memiliki pagoda semesta, jadi saya tidak memerlukan terlalu banyak waktu. Feng Wuchen keluar dari bak mandi dan berkata sambil tersenyum percaya diri, dengan kekuatan tempurku saat ini, aku seharusnya mampu bersaing dengan Kaisar Surgawi tingkat menengah. 1449 Aku percaya kata-katamu, apalagi aku merasa kekuatanmu tidak hanya sebatas itu. Menzan tersenyum, dia tidak akan pernah meragukan kehebatan pertempuran Feng Wuchen. Jika kamu ingin mengganti pakaianmu, kenapa kamu tidak memberitahuku? Menzan melanjutkan dan berbalik dengan ekspresi canggung. Kamu tahu kalau aku ingin ganti baju tapi kamu tidak mau keluar. Mengapa? Ingin melihat pakaian siapa yang lebih besar? Feng Wuchen tertawa mengejek. Enyah. Menzan memarahi dan berjalan keluar kamar. Setelah mengenakan pakaiannya, Feng Wuchen berkata, saya telah tinggal dalam perlombaan makhluk roh selama sebulan. Sudah waktunya bagi saya untuk kembali. Jika tidak, mereka akan khawatir. Feng Wuchen mengkhawatirkan mayat Kaisar. Bagian bawah tanah kuil dewa naga dipenuhi dengan cacing mayat. Feng Wuchen khawatir mayat Kaisar akan menyerang penduduk kuil dewa naga. Kembali ke dewa naga, Menzan bertanya. Feng Wuchen menepuk bahu Menzan dan tersenyum, kuil dewa naga di alam roh. Jika kamu punya kesempatan, temui aku di kuil dewa naga. Menzan menggelengkan kepalanya, tanpa izin dari Patriark, kita tidak bisa meninggalkan makam surgawi. Feng Wuchen menganggup dan tersenyum, baiklah, saya tidak akan memaksamu. Aku sudah menyiapkan batu roh kekosongan untukmu. Ada banyak tumbuhan dan harta karun di cincin penyimpanan ini. Aku sudah membantumu mendapatkan banyak darinya bulan ini, kata Menzan dan menyerahkan cincin penyimpanan kepada Feng Wuchen. Terima kasih banyak, Feng Wuchen berterima kasih. Ini adalah batu spiritual dewa. Bantu aku menyempurnakan tombak dewa, busur dewa, dan dua set baju besi. Menzan berkata tanpa ragu-ragu dan menyerahkan selusin batu spiritual ilahi kepada Feng Wuchen. Mendengar ini, Feng Wuchen tersenyum, saya akan membiarkan Anda merasakan kekuatan penciptaan artefak dengan pikiran. Penciptaan artefak dengan pikiran, ekspresi Menzan berubah. Benar, penciptaan artefak dengan pikiran. Feng Wuchen menganggup dengan senyum bangga di wajahnya. Bang! Sambil berpikir, nyala api hitam menyala di telapak tangannya dengan suara keras yang teredam. Itu langsung memenuhi udara dengan aura dingin yang sangat menakutkan. Api hitam, apakah ini udara dingin? Menzan kaget. Dia belum pernah melihat api sejati yang begitu aneh sebelumnya. Api hitam adalah satu hal, tapi aura apinya sebenarnya adalah aura es. Hal ini menyebabkan Menzan tidak percaya. Feng Wuchen mengaktifkan kekuatan jiwanya, dan dengan membalikkan telapak tangannya, material pemurnian dan batu spiritual yang saleh terbang ke tangannya. Dia kemudian meleburnya ke dalam api hitam, memberikan pasokan kekuatan jiwa yang stabil. Feng Wuchen membalik telapak tangannya lagi dan material tersebut meleleh menjadi besi cair dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Selanjutnya, tombak dewa terbentuk. Artefak ilahi tingkat keabadian surgawi muncul seketika. Istana itu dipenuhi dengan aura artefak dewa yang menakutkan. Itu, itu saja, Menzan tercengang saat dia bertanya. Ini adalah penciptaan artefak, artefak tingkat surgawi abadi. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum puas. Selanjutnya, dia melanjutkan menempa. Artefak ilahi satu demi satu ditempa oleh Feng Wuchen dalam sekejap mata. Bagaimana, bagaimana ini mungkin, Menzan tercengang. Bola matanya hampir keluar, dia belum pernah melihat metode penempaan yang begitu mengerikan. Seketika, menempa artefak dewa tingkat surgawi abadi, Menzan sangat ketakutan hingga tubuhnya gemetar. Seberapa mengerikankah kemampuan ini? Empat artefak ilahi muncul di depan Menzan dalam waktu kurang dari satu menit. Artefak dewa legendaris berada dalam jangkauan Feng Wuchen. Mengejutkan, sangat mengejutkan. Menzan terkejut selama lima menit penuh. Naga terhormat, kamu tidak bercanda denganku, kan? Katakan sejujurnya, apakah ini artefak ilahi milikmu sendiri? Menzan buru-buru bertanya. Meskipun dia menanyakan pertanyaan ini, di dalam hatinya, dia berharap Feng Wuchen lah yang memperbaikinya. Feng Wuchen merentangkan tangannya dan berkata, percaya atau tidak, saya akan mengambilnya kembali jika kamu tidak menginginkannya. Tidak tidak tidak, saya menginginkannya. Menzan dengan cepat berkata, dia melambaikan tangannya dan menyimpan artefak ilahi itu. Dia takut Feng Wuchen akan mengambilnya kembali. Longzun, apakah kamu benar-benar seorang pemurni artefak dewa? Menzan masih tidak percaya. Feng Wuchen memutar matanya, dia tidak bisa diganggu dengan Menzan. Bagaimana dengan pemurni artefak ilahi? Bisakah Anda juga memurnikan pil dewa? Menzan dengan cepat bertanya lagi. Jawaban Feng Wuchen adalah memurnikan pil dewa dengan membalikkan tangannya. Melihat ini, Menzan kembali tercengang. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia ketakutan saat itu juga. Ayo pergi, aku akan membuatkan pil untukmu lain kali. Mengapa kamu tidak mencariku di kuil dewa naga? Feng Wuchen tersenyum. Berjalan keluar dari istana, Feng Wuchen dan Menzan pergi ke istana utama para makhluk roh. Sebelum berangkat, tentunya dia harus menyapa bapak dan sesepuh. Dia juga harus berterima kasih kepada Men Zhonglou. Tanpa cairan roh fusi darah sembilan warna milik Men Zhonglou, Feng Wuchen tidak akan mampu menerobos ke alam Kaisar Surgawi dalam sebulan. Kakak panjang, selamat telah menerobos ke alam Kaisar Surgawi. Baru saja tiba di pintu masuk aula besar, Men Feng berlari dengan penuh semangat untuk memberi selamat. Feng Wuchen tersenyum tipis itu semua berkat cairan roh fusi darah sembilan warna milik Patriark yang membuatku menerobos ke alam Kaisar Surgawi dengan begitu cepat. Saat dia berkata, Feng Wuchen dan yang lainnya memasuki aula besar. Selamat kepada Longzun karena telah menerobos ke alam Kaisar Surgawi. Men Zhonglou dan tiga tetua agung, serta Eselon atas lainnya, memberi selamat satu demi satu. Terima kasih banyak atas cairan roh Patriark. Feng Wuchen menangkupkan tinjunya dan berterima kasih, sangat bersyukur di dalam hatinya. Longzun, tidak perlu bersikap sopan. Kamu membutuhkan cairan roh ini untuk berkultifasi lebih banyak lagi. Men Zhonglou berkata sambil tersenyum terus terang. Jika itu orang lain, harta berharga seperti itu pasti tidak akan dibagikan kepada orang lain. Dapat dilihat dari betapa ramahnya para makhluk roh terhadap Feng Wuchen. Patriark, para tetua, saya telah tinggal di makhluk roh selama sebulan. Ini juga waktunya bagi saya untuk kembali, jangan sampai teman-teman saya semua khawatir, Feng Wuchen membuka mulutnya dan berkata. Men Zhonglou menganggup dan berkata sambil tersenyum tipis, dan lebih berhati-hatilah. Patriark, jangan khawatir. Mereka tidak bisa melakukan apapun padaku. Terlebih lagi, aku sudah menerobos ke alam Kaisar Surgawi. Feng Wuchen berkata, tidak mengkhawatirkan keselamatannya sendiri. Setelah menerobos ke alam Kaisar Surgawi, Feng Wuchen dapat menggunakan teleportasi sesuka hatinya. Jarak yang bisa dia tempuh juga sangat jauh. Melarikan diri jelas bukan masalah. Namun, apa yang Feng Wuchen tidak ketahui adalah bahwa tujuh pembangkit tenaga listrik Kaisar Langit yang baru dan Kaisar Mayat sudah menunggunya di luar pintu masuk makam Surgawi. Begitu mereka melihat Feng Wuchen keluar, mereka akan menyerang tanpa ragu-ragu. Tidak ada salahnya berhati-hati, kata Menzan dan menepuk bahu Feng Wuchen. Aku akan berhati-hati. Feng Wuchen mengangguk. Setelah mengobrol sebentar, Feng Wuchen meninggalkan wilayah makhluk roh. Dengan teleportasi, Feng Wuchen tiba di pintu keluar makam Surgawi. Menerobos ke alam Kaisar Surgawi, jarak teleportasi meningkat puluhan kali lipat. Namun, sebelum Feng Wuchen sempat berbahagia, dia merasakan aura menakutkan saat dia keluar dari makam Surgawi. Segel Yin yang api mistik. Pesona Fragmen Surgawi Enam Jalan. Begitu Feng Wuchen muncul, tujuh Kaisar Langit Agung semuanya mendeteksinya sekaligus. Segera, dua Kaisar Surgawi berteriak. Arrai penyegelan yang sangat besar dan menakutkan turun dari langit, menutupi seluruh Artificers Guild. Pesona biru yang sangat besar menutup ruang beberapa puluh ribu mil. Aura dan tekanan yang menakutkan membuat orang hampir tercekik. Dalam sekejap, ia menjebak Feng Wuchen di dalam, tidak memberi Feng Wuchen kesempatan untuk melarikan diri sama sekali. Kaisar Surgawi Abadi dan Kaisar Surgawi kematian bergegas menuju Feng Wuchen dengan ganas pada saat pertama. Pembangkit tenaga listrik Kaisar Langit yang hebat, ekspresi jiwa putih dan yang lainnya berubah drastis, wajahnya penuh keheranan. 1450. Bayangan angin, berikan aku hidupmu. Kaisar Surgawi Abadi meraung saat dia menyerang dengan ganas seperti harimau. Hati-hati, Tuan Feng, wajah lama Bayhun berubah drastis saat dia tiba-tiba berteriak. Ledakan, ledakan. Kaisar Surgawi Abadi dan Kaisar Surgawi kematian menyerang pada saat yang bersamaan. Tidak hanya kecepatan mereka yang mengejutkan, tetapi kekuatan mereka juga menakutkan. Keduanya memiliki kekuatan membunuh dalam satu pukulan. Dalam sekejap, sebuah ledakan mengguncang langit dan bumi. Apa? Ekspresi Kaisar Langit Abadi berubah. Itu teleportasi. Dia menghindarinya. Kaisar Kematian Surgawi mengerutkan kening. Dia tidak percaya bahwa Feng Wuchen mampu menghindari serangan mereka bahkan dengan kecepatan yang mengerikan dan serangan pendahuluan. Jadi, itu adalah delapan Kaisar Langit yang baru. Masih ada satu yang berkurang. Tawa dingin Feng Wuchen terdengar dari kiri. Berani sekali kamu. Mereka bersembunyi di kegelapan selama ini. Bai Hun berkata dengan marah. Residen Bai, kalian semua harus bersembunyi lebih jauh. Kata Feng Wuchen, Bai Hun dan yang lainnya tidak berdaya melawan Kaisar Langit Agung. Mereka hanya akan menyebabkan kematian jika mereka menyerang. Tujuh sudah cukup untuk membunuhmu. Kata Kaisar Langit abadi dengan dingin. Dia menyerang Feng Wuchen lagi. Suara gemuruh memenuhi udara. Dia sangat cepat. Berhenti bicara omong kosong dengannya. Bunuh dia dengan cepat. Teriak Kaisar Langit kematian sambil melesat seperti sambaran petir. Memang, itu cukup untuk membunuhku. Kata Feng Wuchen. Seni Surgawi, seni bodhisattva bumi. Kaisar Langit Shuro berteriak sambil menggunakan seni Surgawi. Susunan hitam dan ungu misterius muncul di bawah kaki Feng Wuchen. Itu dipenuhi dengan aura aneh. Seni ini bisa menghabiskan energi. Feng Wuchen berpikir. Sambil berpikir, dia menggunakan teleportasi dan menghindari Arrai dengan mudah. Ketika Feng Wuchen muncul lagi, dia sudah berada beberapa ratus meter jauhnya. Menurutmu kemana kamu akan pergi? Kaisar Surgawi penghancuran meraung. Ketika dia melihat Feng Wuchen muncul, dia segera berlari ke arahnya. Di saat yang sama, Gu Di, Kaisar Ming, dan Bunga Matahari Surgawi juga menyerang. Tujuh Kaisar Surgawi yang agung bergandengan tangan benar-benar tidak bisa diremehkan. Huh, bibir Feng Wuchen menyeringai saat dia menggunakan transmisi instan sekali lagi. Tidak peduli seberapa cepat kecepatan tujuh Kaisar Surgawi yang agung, mereka juga tidak lebih cepat dari Feng Wuchen yang melakukan teleportasi dengan pikirannya. Dalam sekejap mata, formasi tersebut tidak menjebak Feng Wuchen, dan serangan gabungan Kaisar Surgawi lainnya juga meleset. Mereka sama sekali tidak dapat mengetahui posisi Feng Wuchen. Berengsek, transmisi instan KCKG telah dikembangkan dengan sempurna, dan kita tidak dapat melakukan apapun padanya. Gudi mengertakkan gigi dan berkata dengan marah, wajahnya muram. Mengapa mayat Kaisar belum bergerak? Kaisar Ming berteriak dengan marah. Mayat Kaisar, cepat dan serang, akhiri pertempuran dengan cepat, Kaisar kematian Surgawi buru-buru mengirimkan transmisi suara. Namun, mayat Kaisar tidak menanggapi. Huff, apakah kamu hanya memikirkanku sekarang? Kemana perginya kesombonganmu? Suara dingin Kaisar Mayat terdengar. Mayat Kaisar, jangan lupa bahwa ini adalah perintah dari Tetua Agung. Anda tidak bisa lolos dari kegagalan misi. Cepat dan serang, teriak Kaisar Langit pemusnahan. Saya tahu apa yang saya lakukan. KCKG tidak akan bisa melarikan diri. Kaisar Mayat berkata dengan percaya diri. Dia sengaja tidak menyerang agar Kaisar Langit Abadi dan yang lainnya mempermalukan diri mereka sendiri. Kaisar Langit Abadi berkata dengan sengit, aku akan membunuh mereka. Gudi berteriak dengan marah. Dia memelototi Bai Hun dan yang lainnya dan menembak tanpa ragu-ragu. Segel naga emas. Feng Wuchen mengaktifkan segel naga emasnya dan berteriak, perjalanan luar angkasa. Begitu dia berteriak, Feng Wuchen melambaikan tangannya dan memutar ruang di sekitarnya. Bai Hun, yang kian siau, dan yang lainnya tersedot ke angkasa dan menghilang dalam sekejap mata. Apa? Wajah Gudi berubah saat melihat Bai Hun dan yang lainnya menghilang begitu saja. Saat Feng Wuchen menggunakan perjalanan luar angkasa, Kaisar Surgawi Abadi memanfaatkan kesempatan untuk menyerang Feng Wuchen. Dia melancarkan serangan telapak tangan ke Feng Wuchen. Dilihat dari serangan ganas Kaisar Surgawi Abadi, Feng Wuchen pasti akan menjadi abu jika Feng Wuchen terkena gemuruh. Dengeng dengungan. Serangan telapak tangan Kaisar Langit Abadi mengguncang langit dan bumi. Kekosongan itu runtuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dalam sekejap mata, ruangan menjadi gelap. Kamu masih terlalu lambat. Tawa dingin Feng Wuchen datang dari atas Kaisar Langit Abadi. KCKG berada di alam penguasa Surgawi Ilahi. Indranya terlalu kuat, dia bisa merasakan gerakan kita. Wajah Kaisar Surgawi Abadi muram. Dia sangat marah hingga paru-parunya akan meledak ketika dia gagal memukul Feng Wuchen. Desir, desir. Ledakan, ledakan. Berdengung, berdengung. Tujuh Kaisar Langit menyerang dengan panik. Sosok mereka berubah menjadi garis-garis hitam, secepat kilat. Serangan ganas dibombardir dengan panik. Feng Wuchen mengandalkan teleportasi superkuatnya untuk menghindari semua serangan ganas tujuh Kaisar Langit. Dia tidak terluka. Dalam kehampaan, bayangan Feng Wuchen bisa terlihat dengan jelas. Tidak ada yang tahu mana yang asli. Kaisar Zombie, apa yang kamu tunggu? Jika Anda membiarkan Feng Wuchen melarikan diri, apakah Anda mampu menanggung konsekuensinya? Kaisar Surgawi penghancuran memarahi. Dia dipenuhi amarah tetapi tidak bisa melampiaskannya. Aku tidak membutuhkanmu untuk mengajariku cara melakukannya. Suara dingin Kaisar Zombie terdengar. Kaisar Zombie akhirnya mulai bergerak. Jauh di langit, seekor cacing hitam muncul di lengan Feng Wuchen. Tampaknya muncul begitu saja. Kaisar Zombie akhirnya mengambil tindakan. Untuk bisa menularkan uang tersebut kepada saya tanpa saya sadari, memang tidak mudah. Feng Wuchen mengerutkan kening tetapi tidak khawatir. Cacing hitam di lengannya tiba-tiba masuk ke dalam daging Feng Wuchen. Saat itu, tubuh Feng Wuchen bergetar hebat. Dia bisa merasakan cacing itu merayapi setiap sudut tubuhnya. Merasakan perubahan pada Feng Wuchen, Kaisar Langit Abadi mengerutkan kening dan berkata, Kaisar Zombie telah mengambil tindakan. Apakah bayangan angin terjebak oleh cacing itu? Kaisar Surgawi penghancuran mengerutkan kening. Buat perubahan Anda, Kaisar Langit Sura berteriak dengan marah dan hendak bergegas keluar. Namun, kata-kata Feng Wuchen selanjutnya mengejutkan Kaisar Surgawi Abadi dan yang lainnya. Zombie Emperor, kamu sudah mengambil tindakan. Sangat mudah untuk masuk ke dalam game tetapi sulit untuk keluar. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Meski tubuhnya dipenuhi cacing, Feng Wuchen tidak takut sama sekali. Bayangan angin tahu tentang Kaisar Zombie. Kaisar Surgawi Abadi mengerutkan kening. Oh, kamu kenal saya. Suara terkejut Kaisar Zombie datang dari langit. Dia kemudian muncul dalam sekejap. Feng Wuchen memandang Kaisar Zombie dengan dingin dan berkata, Saya pernah mendengar tentang Anda. Karena kamu menyadari aku bersembunyi di kegelapan, kenapa kamu tidak pergi? Tubuhmu penuh dengan cacingku, sudah terlambat bagimu untuk pergi sekarang. Kaisar Zombie bertanya. Bayangan angin tidak bisa menggunakan teleportasi lagi. Lakukan gerakanmu. Kaisar Langit Abadi berteriak. Tidak diragukan lagi ini adalah kesempatan terbaik. Ledakan, ledakan, ledakan. Tujuh Kaisar Langit menembak pada saat yang bersamaan. Dengan ledakan yang keras, mereka bertujuh tiba dalam sekejap dan menyerang Feng Wuchen pada saat yang bersamaan. Dengan ketujuh orang itu bekerja sama, mereka pasti akan mengubah Feng Wuchen menjadi abu. selamat menikmati. Selamat menikmati.